Ini di Nexus salah satu yang serem cok Impressive Halo guys, kembali di Sodei Chorak dengan semua jenis-jenis dari Galvaros Pastinya muncul di series Nexus Bahkan pas Himea terpilih jadi deonomis Nexus Ini Space Beast pertama yang dilawan sama Himea ya Itu aja udah repot banget Kemudian sempat kambek di episode kedepannya Terus muncul di series Ultraman New Gen Sampai dapet jenis baru dong Selain desainnya mirip Cerberus Ini suaranya juga serem Udah jadi ciri khas Galvaros sih Lo kalo udah denger suaranya siap-siap aja Sayangnya sekarang udah gak pernah kambek lagi ya Terakhir kali pun muncul di stage show doang Jadi in there guys Semua jenis-jenis dari Space Beast Galvaros Langsung aja check it out Yang pertama, Normal Foam Pastinya wujud paling basic dari Galvaros Ya secara nama sendiri ini unik juga loh Jadi nama Galvaros diambil dari Heumitologi Cerberus Terus ditambah kata Garo yang artinya Serigala Makanya disebut Galvaros ya Bahkan ini yang nyadar jarang juga deh Ternyata Galvaros itu peliharaan gak Foz dong Gue kira selama ini peliharaan gak Mefisto loh Kan sempat dimunculin barengan sama Mefisto tuh Rupanya waduh Tapi kalo Foz sama Galvaros muncul barengan Hampir gak pernah sih Malahan dulu gue kira La Freya itu peliharaan gak Foz njir Gitu lah guys Seperti yang gue bilang di awal tadi Galvaros adalah lawan pertama Himea saat pertama kali berubah menjadi Nexus Walaupun battle-nya agak susah Tapi pada akhirnya berhasil di kalahkan deh Sempat muncul di episode kedepannya lagi Karena setelah Nosfer mati nih Mefisto malah hidupin Galvaros loh Yang jadi peliharaan siapa kok yang dihidupin malah spesifis lain Lagi-lagi berhasil di kalahkan Kemudian hidup kembali saat Ren menjadi The Real Miss Nexus yang baru Karena itu kalo gak salah buat ngebantu Mega Flash sih Dan sekali lagi Galvaros berhasil di kalahkan dengan Nexus Chrome Sword Secara desain udah pasti serem lah Berhubung namanya diambil dari Cerberus Jelas kepalanya bakal ada tiga ya guys Yang kepala Serigalanya tuh seremnya dapur banget loh Dengan kombinasi warna coklat dan hitam di beberapa bagian Untuk jenisnya juga macem-macem Seperti Flame Ballet, Hypnosis, Infection Bite, dan Memory Illusion Monster Justru yang paling bahaya itu Hypnosis sama Memory Illusion Monster sih Yang mana Galvaros bisa menciptakan sebuah ilusi Bite dalam bentuk objek ataupun kaiju Malahan yang ilusi kaiju sama Ultraman itu pertama kali ditampilin di series lainnya guys Kambik di Mega Monster Better Never Ending Odyssey, Ultra Galaxy Legend, Ultra Zero Fight Dengar-dengar ini kostum Galvaros ada sedikit perubahan Kepalanya kayak dibikin lebih mirip Serigal lagi itu Dengan muncul di Ultra Zero Fight menjadi kemunculan terakhir dari normal form Galvaros Yang kedua, Dark Galvaros Adalah Galvaros jenis lain dan muncul pertama kali di series Ultraman Ginga Pengaruh dari Dark Lugiel Kemudian disummon oleh seseorang bernama Go-O-Sato yang juga merupakan seorang penggulan Makanya kalau kita ngeliat battle-nya lumayan agak lucu ya guys Jir, ini apaan sih? Pada akhirnya berhasil di kalahkan oleh Ginga dengan menggunakan Bunshin dan Ginga Firebolt Secara desain gak terlalu beda jauh dari normal form Karena ini cuma repaint doang ya Warnanya dominan hitam dengan sedikit warna biru di beberapa bagian Ini kostumnya ngambil dari yang Ultra Zero Fight juga Untuk jurus sedikit banget, masih dengan flame balet Dan uniknya Dark Galvaros punya jurus duplikate Itu pun cuma bisa pecah jadi tiga doang Kayak Ginga dong Kalau yang dilawan Ginga Kaiju lain, kayaknya udah keburu ampun duluan deh Intinya kalau kita berharap Galvaros normal form kambek lagi Menurut gue lumayan agak susah ya guys Karena kostumnya udah diubah jadi Dark Galvaros Ini Subaru-nya mau gak mau harus repaint ulang atau gak bikin kostum baru loh Kalau di-repaint ulang pun emang kostumnya masih bagus Udah 10 tahun weh Yang ketiga, Cyber Galvaros Kemarin di short video udah sempat gue bahas sih Adalah wujud Cyber dari Galvaros dalam bentuk kartu Yang mana di seris Ultraman X sendiri jarang ditampilin Malahan gak pernah deh Tapi secara desain bentuk Cyber-nya udah pasti keren banget ya Warnanya beda-beda, dibikin kebalik Kadang malah mirip Dark Force loh Easter Egg kali bang Kemudian dengan huruf G di mulutnya Untuk jurus gak ada yang tau Tapi yang bikin penasaran udah pasti-pas dipake sama X sih Cyber Galvaros Armor kira-kira gimana? Kalau Cyber Gun Q kemarin kan udah ketebak tuh Ah jurusnya paling nyerap kosen Sedangkan Cyber Galvaros waduh Kayaknya ngeluarin jurus Fireball doang deh Oke guys Ya, just gitu aja untuk semua jenis-jenis dari Galvaros Cuma ada 3 jenis Tapi hopefully kedepannya Galvaros bisa muncul lagi lah Mumpung tahun ini 20 anniversary Nexus Kemungkinan ada kesempatan sih Balik ke Suburaya sendiri ya Berhubung mereka tau sekarang fans maunya Ultraman kayak Nexus Ini bisa jadi kesempatan banget loh Project baru, Spin Off, Cameo Nexus Moga-moga dah Paling segitu aja Kalau lupa ada punya pendapatan yang bisa tambahan Bisa komen di bawah Jadi jangan lupa like, share, subscribe Dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman yang lainnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax